sayangkan pesawat begini hanya untuk mengangkut bahan bakar ya ya lagi ini ya saya tergincir di Papua juga itu ya Jadi kalau kita lihat seperti ini sangat mahal bahan bakar bisa mungkin kebijakan pemerintah bahan bakar seluruh Indonesia harganya sama sangat bagus sekali itu tapi biarpun harganya sama nanti kendalanya pengangkutannya ini mencaplenya ini ini sangat-sangat berisiko yang terbatas untuk pengembangan daerah-daerah yang terpencil itu akan terhambat ini kalau kalau lewat raut juga sama ini ada yang terlihat ini di daerah NTT satunya ini ya maka untuk selanjutnya kita harus berpikir ke energi terbarukan selain baik energi terbarukan yang disini kalau kita lihat setiap daerah itu mempunyai keunggulan masing-masing tapi kita tidak bisa berpikir begini Indonesia ini daerah tropis daya matahari ada terus tapi belum tentu nanti kita lihat daerah-daerah mana saja itu ada hanya di sinari matahari beberapa jam bahkan satu hari kemungkinan tidak nah itu ya tapi ada juga penelitian saya yang tahun lalu mengenai apa intensitas atau dirubah ke energi listrik setiap hari setiap bulan setiap minggu setiap tahun berubah-ubah dan nanti kalau kita lihat pada daerah-daerah tertentu sama sekali energi tidak bisa dipakai maka disitu harus pakai yang lain apa yang lain itu nanti ada beberapa alternatif ya disini dari energi terbarukan tuh nih energi terbarukan bersih terhadap lingkungan tidak ada polusi perlindungan sama sekali jadi tidak ada penambahnya berpengaruh pada lingkungan perubahan cuaca dan sebagainya itu sangat-sangat bersih tidak ada tapi ada juga energi terbarukan tapi masih bisa mempengaruhi cuaca bisa mempengaruhi lingkungan bisa menyebabkan efek rumah acar dan sebagainya itu tapi itu juga masih lebih baik diperhatikan dengan energi fosil tapi ya yang sangat terbarukan nah dari kedua energi terbarukan kelompok energi terbarukan ini ini bisa kita pilih nanti yang mana kita nggak bisa ini yang harus bersih terhadap lingkungan saja belum tentu ya ini tidak nanti harus sesuai dengan daerahnya nah untuk kelayaan disini bisa kita pertimbangkan beberapa hal ya ini sebenarnya masih banyak lagi energi yang tersedia dan yang dihasilkan di daerah itu itu apa begitu air mengalir atau sinar matahari juga bisa atau biogas bisa juga dan sebagainya ya dan di sini yang perlu diketahui tidak hanya energi yang dihasilkan itu sifatnya musiman misalkan ada satu tahun itu hanya dua bulan itu juga akan kesulitan nanti bangun infrastrukturnya dan bangun apa namanya investasi untuk alatnya sudah besar hanya berumur dua bulan untuk tahun berikutnya dua bulan lagi dan begitu seterusnya ini kita pertimbangkan kesediaan di daerah itu ya kemudian biaya pembangunan pembangunan alat-alat dan tempat untuk pembangkit daya ini yang ada di lingkungan itu sampai seberapa besar besar itu ya ini ada saya lihat di Kalinda di Sulawesi itu ya gincir angin gincir angin sebesar itu biayanya sangat tinggi itu ya ya mudah-mudahan apa menghasilkan yang terbaik di daerah lingkungannya terus kemudian berikutnya juga kesiapan masyarakat dalam arti kesiapan masyarakat itu masyarakatnya mau nggak mendukung nggak itu kadang ada yang tidak mau nanti kalau ada misalkan dipasang listrik di desanya takut nanti kalau pesetrum bisa meninggal dan sebagainya lebih baik nggak usah kalau sudah seperti itu ya mungkin ada apa istilahnya penyuluan-penyuluan sehingga bisa menyabawan masyarakat menerima jadi kesiapan masyarakat ini juga penting kesediaan suku cadang ini juga cukup cadangnya itu kira-kira berapa hari berapa minggu berapa bulan atau berapa tahun harus diganti penggantian itu rutin tidak dan sebagainya ya karena apa jangan sampai setelah dipakai dua bulan alatnya rusak dan nggak bisa pakai lagi ya sudah sudah biayanya besar nah kemudian perawatan peralatan ini juga penting juga jadi kalau bisa kita pilih yang perawatannya lebih mudah murah ya dan masyarakat itu bisa menjalankan sendiri jadi tidak perlu mendatangkan dari ahli dari kota ke daerah ini mungkin nanti perjalanannya aja butuh satu minggu karena jalan kaki atau apa ya Nah itu kalau seperti itu kita kita hindari bisa belum alat dipakai di daerah terpencil terputus itu harus bisa mendidik orang-orang yang domesili disitu untuk merawat dan ini masih banyak lagi tapi ini sebagai pertimbangan utama kemudian karena jika terbarukan itu apa saja lah bisa kita lihat surya keajakannya karena adanya halangan jadi tidak bisa disini surya kita andalkan penuh misalkan seperti itu kenapa jadi saya sebutkan ke Jepang bahwa setiap saat bisa berubah tuh sinar matahari dan tetap tapi penghalangnya itu alat kalau ada awan kemudian kalau waktu hujan dan seterusnya itu nggak ada nggak bisa memberikan energi maksimal ini salah satu dari penelitian daya ya seperti ini untuk apa namanya ini pada bulan Januari ada suara masuk ini kalau kita lihat seperti ini ini tiap hari ini berbeda kita bayangkan dari ada yang paling rendah sekian jadi satu hari paling tinggi itu cuma 10 W ya padahal kemampuannya 100 WP pada apa namanya matahari bersinar kerang dan menghadap penuh itu 100 WP kemudian bisa juga sampai 50 lebih sedikit pada hari-hari ini tertentu pada jam tertentu dia akan jatuh juga nah ini di bulan Januari ini yang sangat rendah dari seseraya selama 2 tahun itu ya itu menghasilkan seperti ini nah kalau seperti ini gimana nanti misalkan daerah itu itu seperti yang ada di Malang misalkan cuaca ya ini risetnya dilakukan di Malang ya pada disini untuk bulan Agustus grafik-grafik sepertinya hampir menyatu jadi satu diatas karena awannya tidak begitu banyak tidak begitu sering tidak begitu itu enggak ada hujan dan sebagainya jadi ini menyatu hampir menyatu jadi satu dan tinggi relatif tinggi kalau ini kan tidak sangat beragam nah kalau nanti misalkan kita melakukan apa genifikasi ke tempat-tempat tertentu untuk mau dipasang solar cell maka kita harus meneliti tidak bisa hanya satu hari dua hari satu minggu tidak bisa ya harus kita pilih minimum itu satu tahun dengan begitu nanti kita bisa menentukan kenapa Agustus maksimum terus Januari minimum seperti ini sedangkan pemakaian di masyarakat tetap nah ini apa yang harus kita perhitungkan disitu yang misalkan luas dari celah selnya terus yang kedua yang pertama yaitu baterai untuk menyimpan energi listriknya itu nah disitu akan akan menentukan sekali jumlah baterai kemampuan baterai dan seterusnya itu ini kalau kita lihat kita lihat apa energinya rata-rata seperti ini rata-rata seperti ini ya yang di kanan ini dan energinya untuk 100 BP itu tertinggi sekitar 430-an wajam ya untuk 100 BP jangan dibayangkan nanti untuk 100 BP itu bisa seribu bahkan kalau hanya di perhitungan dari kekuatan sinar mataharinya itu ada yang bisa sampai 4.500 per meter bahwa sinar matahari itu 4.500 wajam per meter persegi itu saat kapan itu ya makanya meneliti kita tidak bisa hanya waktu siang saja waktu-waktu tertentu jam tertentu tidak boleh jadi kita harus mulai awal mulai pagi sinar matahari ada sampai sehingga apa namanya tenggelam dan dilakukan minimum satu tahun itu baru bisa memperhitungkan kebutuhan listrik untuk kebutuhan energi listrik untuk daerah itu berapa yang harus di adakan dari situ akan bisa diperhitungkan peralatannya kenapa karena kalau pas Agustus bisa tinggi terus nanti kalau pas Januari rendah bahkan separuh kurang nah itu seperti itu gimana waktu Januari ya dimatikan saja enggak bisa seperti itu ya kalau dipakai untuk penerangan kalau untuk popa pada daerah kering nah itu kan juga akan bermasalah ya energinya relatif itu rendah tertinggi hanya sekitar 400 lebih wajam untuk solar cell 100 lebih kemudian untuk apa namanya terendahnya itu hanya sekitar 200-an sekitar 200 terima kasih